Halo teman-teman, apakah kalian tahu cerita si kancil dan si buaya? Kalau belum tahu, aku akan menceritakan sebuah cerita si kancil yang cerdik dan buaya yang buas. Aku akan mulai bercerita sambil menggambar. Ayo, di sebuah hutan belantara yang luas tinggal beraneka ragam satwa, salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Begitu pun kepada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan hiasapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya, satwa di hutan itu. Setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang. Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Lalu kancil berpikir untuk menyeberangi sungai, tapi air sungai begitu dalam bagi dia tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut karena tubuhnya begitu kecil. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan yaitu dengan mengelabung buaya-buaya yang ada di sungai itu. Kemudian kancil berteriak memanggil si buaya dan terdengarlah suara kancil oleh si buaya yang sedang tidur. Lalu si buaya berkata, Siapa yang mengganggu ku? Lalu seekor buaya yang sedang tidur itu pun keluar ke tepi sungai menghampiri kancil yang terlihat senang. Hei kancil, Ada apa kamu ke sungai dan teriak-teriak memanggil ku? Apa kamu tahu kamu sudah membangunkanku dari tidur siangku? Tanya buaya itu sambil marah kepada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa perintah dari Raja Hutan dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian akan diberi hadiah dari Sang Raja Hutan. Karena kalian sudah menjaga sungai dengan baik, Kalian cukup berjajar di sungai supaya aku lebih mudah menghitungnya. Agar hitungan aku tidak salah. Lalu si buaya bertanya, Apa kamu tidak berbohong kancil? Jika kau berbohong kau akanku makan. Lalu kancil menjawab, Aku tidak berani berbohong kepadamu buaya. Baiklah kalau kau tidak percaya, Aku akan pergi dan memberitahu Raja Hutan, Kalau kau tidak mau menerima hadiah darinya. Lalu para buaya berunding. Lalu buaya berkata, Biarkan kami berfikir sebentar. Kancil pun menjawab, Baik akan kutunggu sampai kalian yakin. Tidak selang berapa lama buaya pun menyetujuinya. Merasa senang mendengar kabar dari kancil, Bahwa mereka akan mendapatkan hadiah untuk ia dan teman-teman buaya yang lainnya. Kemudian buaya tadi menyanggupi permintaan kancil, Dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjejer hingga membentuk jembatan. Sudah siap? Kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya-buaya yang sudah berjejer membentuk jembatan itu. Setelah sampai ujung, kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, Terima kasih para buaya, Berkat kalian, Aku jadi bisa menyeberangi sungai ini. Setelah berkata seperti itu pada buaya, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Dengan perbuatan itu, kancil menjadi dibeci oleh para buaya dan tidak akan mempercayai perkataannya lagi dan tamat. Ceritanya sudah selesai, teman-teman. Apa kalian tahu, Pesan moral yang bisa didapat dari dongeng kancil dan para buaya? Pesan dari cerita ini adalah, Yang pertama, Jangan suka berbohong walaupun untuk hal baik sekalipun. Belajarlah jujur mungkin akan membawa hal baik di kemudian hari. Yang kedua, Jangan pernah membodohi orang lain kalau kita merasa lebih pintar darinya. Seperti contoh pada cerita kancil dan buaya, Sebagaimana buaya telah dibodohi kancil lalu dia tidak percaya lagi dengan si kancil. Sebaliknya apabila kancil berkata jujur, Meminta diseberangkan ke tepi sungai, Mungkin buaya akan membantu dan masih menjadi teman. Cerita ini bisa menjadi pembelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal baik saja agar lebih banyak orang yang menyayangi. Seperti itulah teman-teman kisah si kancil yang cerdik dan si buaya yang buas. Baiklah sekarang kita lanjut menggambarnya. Jangan di-skip, Tonton sampai selesai. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!